Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua teman-teman sahabat-sahabat daripada Remember Me 74 dimanapun berada Semoga di pagi yang cerah ini Semuanya dalam keadaan yang selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang dari suatu apapun Dan semoga hari ini teman-temanku semuanya sudah ngopi ya Sudah ngopi Karena kalau belum ngopi waduh Sesuatu itu pasti tidak akan bisa terabaya Ya pokoknya begitulah Yang namanya kebiasaan Kalau sudah tidak dilakukan Itu seperti ada yang kurang Seperti ada yang kurang Begitu teman-teman Jadi Jangan lupa Teman-teman Juga selalu mampir di channel yang satu ini ya Channel Remember Me 74 Dikarenakan Takutnya nanti Tapi teman-temanku Merasa Di hari itu Selalu kurang ya Apa yang hari ini tidak saya lakukan begitu Oh ternyata saya hari ini belum mampir Di channel Remember Me 74 Ya seperti itu Karena Channel Remember Me 74 ini Bisa juga menjadi suatu Apa ya Sesuatu yang hangenin gitu loh Tidak percaya kan Ya dipikirkan saja Nah sekali teman-teman mampir di channel ini Kalau tidak mampir Kembali di Keesokan harinya Tentu teman-teman akan merasa Kehilangan Merasa kangen Wedeh Bede sekali Ini saya sebagai Kreator ya Tapi harus begitu Saya harus percaya diri ya Teman-teman pun harus seperti itu Teman-teman juga harus Mempunyai rasa Percaya diri Jadi percaya diri saja Apa yang kita lakukan Apa yang kita perbuat itu Akan menjadi sesuatu yang berguna Sesuatu yang bermanfaat Jadi ya kalau tidak pede Waduh repot teman-teman Jadi kita disini Di dalam menjalani kehidupan ini Lakukan semuanya dengan Sungguh-sungguh Dengan Rasa percaya diri Bahwasannya Kita mampu Bahwasannya apa yang kita lakukan itu Insya Allah Akan bermanfaat Akan bisa di Terima oleh orang banyak Ya Jadi apa yang kita lakukan itu Bisa Menjadi satu Hiburan Bisa menjadi satu Ya pokoknya Menjadi sesuatu yang Bermanfaat Untuk orang lain Seperti itu Kita yakin-yakin saja Teman-teman Karena kalau kita tidak yakin Di dalam kita melakukan apapun Kita semua akan menjadi ragu-ragu Di dalam melaksanakannya Sehingga Di dalam melaksanakan Apa yang akan kita kerjakan Itu kita ada yang Kurang Begitu ya Karena Ada keraguan yang Kita miliki Jadi Di sini Saya sebagai Kreator Yang Belajar dari nol Untuk youtube ini Sehingga saat sekarang ini Channel remember me 74 ini Sudah mencapai 90 ribu subscribe Itu sangat Luar biasa sekali Saya Bersyukur sekali Saya berterima kasih sekali Kepada teman-teman Yang semuanya telah mendukung Channel yang saya miliki ini Dan Kenapa dari tadi Saya mencapai kan Bahwasannya Kita itu harus Mempunyai rasa Keyakinan Keyakinan Karena begini Sama seperti yang saya alami Di dalam Pengembangan Channel yang saya miliki ini Yaitu Channel itu Saya buat dari Nol subscribe Sehingga sekarang ini Sudah mendapatkan 90 ribu subscribe Itu semua Yang pertama Dikarenakan Dengan adanya Rasa Keyakinan Yang saya miliki Di dalam Mengelola Channel ini Karena Kalau tanpa Adanya Rasa Percaya Diri Dan Keyakinan Dari Diri saya Pribadi Tentu Saya tidak Akan Bisa Mengembangkan Channel Yang saya miliki Ini Sehingga Bisa Sebesar Sekarang ini Mungkin Kalau teman-teman Di Channel ini Meneliti Ya Itu Di awal-awal Perjuangan Saya Sangat Berat Sekali Konten-konten Atau video-video Awal Daripada Channel yang saya miliki Ini Penayangannya Hanya Beberapa Begitu Ya Tetapi Saya Tetap Tidak Mengenal Yang namanya Kata Menyerah Dan Saya Lakukan Semuanya Dengan Rasa Percaya Diri Dengan Rasa Keyakinan Akhirnya Saya Bisa Melaksanakan Atau Melakukan Mengerjakan Membuat Konten Ini Secara Terus Menerus Secara Konsisten Sehingga Lambat Laun Lambat Laun Pada Akhirnya Channel Remember Me 74 Ini Semakin Ditemukan Oleh Orang Banyak Semakin Disuka Oleh Orang Banyak Itu Terbukti Dengan Adanya Saat Sekarang Ini Sudah Mencapai Hampir Hampir Tapi Saya Tetap Tetap Kembali Lagi Saya Mempunyai Rasa Keyakinan Cepat Atau Lambat Channel Remember Me 74 Ini Akan Menembus Di Angka 100 Ribu Subscribe Amin Dan Untuk Teman Teman Mungkin Yang Saat Sekarang Ini Sedang Mampir Di Channel Ini Dan Suga Sedang Di Dalam Masa Masa Pembuatan Channel Awal Awal Pembuatan Channel Mungkin Barangkali Biasanya Ada Sama Saya Dulu Seperti Itu Waktu Masih Awal Awal Pembuatan Itu Saya Selalu Dan Selalu Mencari Selalu Menyimak Channel Channel Besar Channel Channel Orang Lain Apa Apa Sebenarnya Yang Harus Dilakukan Agar Supaya Channel Yang Saya Miliki Itu Bisa Berkembang Seperti Mereka Waktu Itu Begitu Sama Seperti Ini Jadi Secara Perlahan Saya Pelajari Saya Aumati Saya Teliti Apa Yang Membuat Konten Orang Ini Kok Bisa Banyak Yang Nonton Seperti Itu Jadi Disini Saya Menyampaikan Kepada Teman Temanku Semuanya Dan Ini Termasuk Juga Apa Yang Saya Baca Di Dashboard Youtube Itu Ada Kata Kata Istilahnya Itu Begini Kita Ini Sebagai Kreator Selalu Diberitahu Akan Keberhasilan Akan Kekurang Berhasilan Kita Di Dalam Mengelola Channel Misalkan Kenapa Penayangan Kita Menurun Ya Dikarenakan Kalau Biasanya Kita Mengupload 10 Video Tapi Sekarang Ini Kita Baru Mengupload 5 Video Dan Sebagainya Ya Seperti Itu Sehingga Mengalami Penurunan Penayangan Atau Ada Juga Dia Mengatakan Kita Ini Sebagai Kreator Jangan Terlalu Memusingkan Dengan Konten Yang Kita Upload Itu Sepi Jangan Jangan Dipusingkan Teman Teman Nah Disini Mungkin teman Teman Makan Merasa Heran Dengan Apa Yang Saya Katakan Ini Tetapi Ini Memang Dari Youtube Saya Saya Tidak 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 Terlalu Memusingkan Dengan Konten Yang Saya Buat Kemudian Sepi Tetapi Saya Lebih Memilih Untuk Melihat Meneliti Meneliti Konten Mana Yang Lebih Berpeluang Konten Mana Di Dalam Channel Saya Itu Yang Penayangannya Bisa Banyak Atau Rame Nah Disitu Saya Mulai Mempelajari Antara Konten Yang Rame Dan Konten Yang Sepi Itu Saya Teliti Saya Amati Saya Perhatikan Ini Kenapa Bisa Rame Ini Kenapa Bisa Lebih Sepi Bedanya Dimana Nah Seperti Itu Jadi Kita Lakukan Perubahan Perubahan Pada Video Yang Sudah Ada Itu Ataupun Perubahan Pada Saat Membuat Video Yang Terbaru Mungkin Teman Teman Bertanya Tanya Gimana Caranya Melakukan Perubahan Pada Video Yang Sudah Di Upload Ya Betul Sekali Teman Teman Mungkin Berpikir Seperti Itu Mana Mungkin Bisa Dirubah Memang Tidak Bisa Dirubah Secara Keseluruhan Ya Teman Teman Jadi Untuk Video Yang Sudah Di Upload Itu Pun Masih Bisa Kita Benahi Masih Kita Bisa Membuatnya Lebih Di Apa Ya Lebih Bisa Ditemukan Oleh Orang Lain Jadi Kita Bisa Disana Merubah Judulnya Ya Kemudian Merubah Deskripsinya Ataupun Merubah Kata Kuncinya Sehingga Dengan Apa Yang Kita Lakukan Siapa Tahu Nantinya Video Kita Bisa Ditemukan Oleh Orang Banyak Jadi Seperti Itu Itu Masih Bisa Dilakukan Teman Teman Dan Yang Pastinya Ya Untuk Teman Temanku Semuanya Yang Mungkin Saat Sekarang Ini Masih Bingung Seperti Hanya Saya Waktu Itu Masih Bingung Bagaimana Ini Setiap Saya Upload Video Yang Lihat Hanya Tiga Orang Yang Lihat Hanya Lima Orang Apa Yang Harus Saya Lakukan Waktu Itu Juga Sama Teman Teman Saya Mengalami Hal Hal Seperti Itu Jadi Disini Saya Mengatakan Menyampaikan Saya Berpesan Kepada Teman Temanku Semuanya Yang Ingin Yang Ingin Seperti Channel Channel Yang Lain Yang Channel Sudah Subcribe Banyak Itu Teman Teman Jangan Bertanya Ini Bagaimana Subcribe Banyak Itu Beli Bagaimana Dan Sebagainya Tidak Ya Teman Teman Jadi Untuk Masa Depan Channel Yang Kita Miliki Kita Tidak Bisa Yang Namanya Membeli Membeli Subscribe Itu Tidak Boleh Tetapi Yang Harus Kita Lakukan Adalah Kita Ini Berusaha Berusaha Membuat Konten Sebagus Dan Semenarik Mungkin Sehingga Setiap Orang Yang Menemukan Konten Yang Kita Upload Pada Channel Kita Itu Orang Akan Merasa Tertarik Merasa Suka Ya Dan Dengan Sendirinya Itu Sudah Pasti Biasanya Orang Yang Suka Orang Yang Tertarik Itu Akan Melakukan Satu Gerakan Secara Naluriah Ya Gerakan Dimana Orang Itu Akan Melakukan Subscribe Akan Melakukan Mengeklik Tombol Jempol Kemudian Yang Lebih Dahsyat Lagi Adalah Karena Dirasa Konten Kita Itu Bagus Konten Itu Menarik Dan Ya Ibaratnya Itu Bisa Bisa Untuk Diterima Orang Orang Itu Orang Itu Dengan Sendirinya Dengan Suka Hati Dengan Suka Relah Akan Membagikannya Ya Membagikannya Atau Meng-share Atau Share Nah Itulah Satu Yang Sangat Luar Biasa Yang Akan Membuat Konten Yang Kita Buat Itu Semakin Banyak Ditemukan Orang Lain Jadi Kalau Teman-teman Semuanya Ingin Konten Yang Saya Upload Ini Rame Dilihat Orang Bisa Ditemukan Oleh Orang Lain Yang Lebih Banyak Tolong Dibantu Untuk Ngeklik Bagikan Yang Ada Di Bawah Video Ini Terus Dibagikan Kemana Ya Kemana Saja Teman-teman Bisa Melalui Media Sosial Yang Teman-teman Kupunya Ataupun Melalui SMS Melalui Whatsapp Melalui Blognya Melalui Twitternya Melalui Facebooknya Melalui LinkedInnya Dan Lain Sebagainya Itu Secara Otomatis Saya Akan Senang Sekali Dikarenakan Penayangan Konten Saya Akan Meledak Akan Rame Yang Nonton Nah Itu Yang Akan Terjadi Dan Saya Usapkan Terima Terima kasih Teman-temanku Semuanya Karena Sudah Membantu Channel Ini Sehingga Menjadi Banyak Yang Tahu Bahwa Saatnya Di Platform Youtube itu ada satu channel yang bernama remember me 74 dan secara serentak dan secara cepat semalam saja channel saya ini akan menembus di angka 100.000 sabre Wow mimpi kali ye tapi tidak ada teman tidak ada tidak ada yang kita rasa mimpi jadi mimpi-mimpi kita di YouTube kalau kita konsisten kita bersemangat kita yakin dan penuh kepercayaan mimpi yang akan mimpi yang kita miliki itu bisa terwujudkan kan semuanya kita juga tahu semuanya itu bisa diawali dari sebuah mimpi saya pun dulu mimpi teman-teman saya tidak mengira saya tidak menyangka bahwasannya channel yang saya buat waktu itu bisa sebesar sekarang ini tidak pernah terbayangkan saya dulu hanya temannya seorang teman itu menyarankan mengajak saya untuk membuat konten YouTube apa channel YouTube kemudian diisi dengan konten-konten yang dirasa bisa bermanfaat seperti ini saya sebenarnya waktu itu juga tidak membayangkan akan seperti ini ya ternyata dari saran yang disampaikan oleh teman saya itu saya bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa ya terima kasih untuk teman saya yang bernama Muhammad Ridwan ya mungkin teman-teman bisa saya mencari jenisnya konten yang dia upload oleh teman saya yaitu Muhammad Ridwan itu adalah seputar mobil-mobil ya waktu itu mobil apa ya expander ya expander tuh ngetrend sekali waktu itu viral sekali waduh waktu itu dia sudah banyak sekali viewnya sedangkan saya waktu itu bingung ini gimana teman saya kok bisa mendapatkan video yang bagus seperti itu penayangannya bagus seperti itu sedangkan saya jalan di tempat waduh sampai bingung saya waktu itu ya itulah dan akhirnya teman saya itu saya jadikan penyemangat buat saya ternyata pasti bisa nah itu di youtuber yang saat sekarang masih mengejar subscribe mengejar jam tayang tuh yakinlah semua pasti bisa nah itu semua pasti bisa nah kan begitu teman-teman oke teman-temanku semuanya semoga saja teman-temanku tidak pernah bosan untuk menemani saya untuk terus mengembangkan channel yang saya miliki ini yaitu remember me 74 oke teman-temanku semuanya terima kasih sampai hai 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 hai